ya oke selamat datang teman-teman di channel AR dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seris timnas Indonesia di game Football Manager 2021 dan untuk episode kali ini kita masih menonton atau masih akan menonton perjuangan timnas U23 di ASEAN Games 2022 ya dan untuk episode ini di seris ini sudah tanggal 14 September 2022 sudah mulai memasuki akhir tahun ya dan Indonesia U23 sendiri berhasil masuk semifinal ASEAN Games dan harus berhadapan dengan Korea dan China berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab 21 di partai semifinal yang lain dan ya akan menantang antara Korea ataupun Indonesia yang nanti akan masuk final Indonesia yang berhasil masuk final dan kita langsung saja menuju pertandingannya antara Korea Selatan menghadapi Indonesia di semifinal Hai ASEAN Games 2022 sabang olahraga sepak bola terdia dan ini dia para pemain sedang melakukan pemanasan mungkin kita langsung kick off saja di kesempatan kali ini dan kedua kesebelasan sudah saya memasuki lapangan pertandingan lagu antara Korea Selatan maaf Indonesia Korea Selatan dengan jersey merah-merah sementara Indonesia dengan jersey putih hijau Hai Bu langsung ke depan saja tapi tidak ada siapa-siapa di sana Hai kulit saja untuk Indonesia terowin untuk Indonesia Gusti Bahtiar ke Muhammad Pradana ke Gusti Bahtiar kembali Gusti Bahtiar kuasa bola langsung ke depan ada Baguskafi disitu ke Syarahil balik ke Witan Sulaiman Witan Sulaiman ke Syarahil kuasa bola Syarahil ke Saputra ke Victor Vinkreu ke Syarahil ke Saputra crossing ada Witan Sulaiman disitu dendam dan cool 1-0 peluang pertama Indonesia di lagu semifinal berhasil dimanfaatkan oleh Witan Sulaiman untuk membobol gawang Korea Selatan 1-0 luar biasa sekali crossing dari Saputra disini melihat ya Witan Sulaiman begitu ya bisa menerima crossing bisa menerima crossing ya tidak ya terjaga oleh pemain Korea Selatan tapi tidak terlalu rapat penjagaannya dan Witan Sulaiman bisa lolos Wong Sang kali ini ke Tai Huan kuasa bola Kim Tai Huan crossing tapi masih belum berhasil Sean Min Hai melebar ke Kyung Kuen dan untuk saya tadi Saputra sepertinya berhasil melakukan tackling atau sama blocking bola ya dengan tackling dan corner kick harus berhati-hati Hai kowe akan ambil crossing sudah lakukan dan cool kick saja untuk Indonesia di lagu kali ini hai 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 ya 10 menit lagu sudah berjalan Hai positioning di kuasa oleh Indonesia walaupun tipis 56 berbanding 44% dan Kim Munsun mendapatkan kartu kuning di lagu kali ini ya Hai ya Korea Selatan sebagai juara pertahan ASEAN games di sini berhasil kita tundukkan saat ini sampai menit ke-25 Hai ya serangan dari Korea Hai kintai Hwan kintai Hwan kebelakang ke Dongyong ke Wong Sang ya berhasil ditangkap oleh Chaniago tadi keeper dari Indonesia peluang dari Korea Selatan ada terlalu untuk Garuda muda Gusti Bahtiar ke Witan Sulaiman Witan Sulaiman ke Sadil Ramdhani Sadil Ramdhani crossing ada Victor dapatkan bola Victor Finkreu Hai crossing ketengah tapi tidak ada siapa-siapa Saputra dapatkan bola ke Syarahil Syarahil ke Fere Mutakin ke Sadil Ramdhani crossing ke Bahtiar atau umpan ke Bahtiar ada Victor Finkreu dan sayang sekali tidak disahakan tadi goal dari Victor Finkreu karena berada di posisi offside ya crossing yang baik sebenarnya dari Gusti Bahtiar dan memang jelas ya Victor berada di posisi offside tadi 15 menit terakhir di laga bawah kedua laga antara Korea Selatan merupakan Indonesia ya Korea Selatan ini juga menjadi tim dengan perolehan medali emas terbanyak ya untuk sabang olahraga sepak bola pria mereka berhasil menang medali kelima sebanyak lima kali terakhir tentu di tahun 2018 ya kalau Hai ketika kita menjadi tuan rumah ASEAN games saat itu Son Heung-min jadi salah satu squad dari timnas Korea Selatan Hai ver mutakin kalian kuasa bola Hai ver mutakin ke Syarahil ke Sadil Ramdhani Hai kewitan Sulaiman Hai masih Witan Sulaiman ke Victor Finkreu Victor masih Victor ke Syarahil Syarahil kesadil-sadil tendang dan ditangkap saja oleh Jiong Oh Jin keeper dari Korea Selatan Hai empat syuting tiga on target sudah dilesarkan Indonesia jauh ini sementara Korea tiga syuting yang luar target ya sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh ya para pemain dari kedua kesebelasan saling jual beli serangan seperti itu dan dua menit tambahan waktu di laga beberapa pertama dan berakhir sudah kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan Indonesia kulit cetak oleh Witan Sulaiman di menit kedua dan kita langsung saja memulai babak kedua ikau sudah dimulai ver mutakin ke Witan Sulaiman Witan Sulaiman ke Syarahil Syarahil ke Victor Finkreu Victor kuasa bola masih Victor salah umpan berhasil dicuri oleh Keun tadi Gyu kuasa bola ke Dongyong mencoba langsung ke depan tapi ada Gusti Bahtiar tapi Won Sang masih kuasa bola crossing ke Kyung Keun berhasil dipotong umpan oleh Witan Sulaiman Rahmat Irianto akan ambil free kick ke Saputro ke Victor Finkreu Witan Sulaiman crossing ke Sadul Ramdhani Ferry Mutakin ke Syarahil ke Ferry Mutakin ke Bali ke Syarahil ke Saputro masih Saputro kuasa bola ke Syarahil ke Saputro kembali ke Ferri Mutakin ya Victor dapatkan bola kalian coba langsung tendang tapi tentangan dari Victor Finkreu hanya menghasilkan goal kick atau corner kick maksud saya Sadul Ramdhani akan ambil kali ini sudah lakukan tapi berhasil antisipasi Kim Tae Hwan kuasa bola membantu serangan Korea Selatan harus beratnya seperti para pemain Indonesia Masih Kim kuasa bola menyerang dari sisi kanan berhasil antisipasi oleh Rahmat Trianto Saputro ke Rahmat Trianto kembali 12 tadi Masih Saputro kuasa bola kali ini Hai harus tetap memberikan pressure ya para pemain Indonesia kepada pemain Korea Selatan untuk mendapatkan goal berikutnya dan untung saya tadi Hai apa yang terjadi spray handball dan Korea Selatan mendapatkan penalti di laga kali ini kowe akan Hai ambil penalti mudah-mudahan bisa diantisipasi sudah lakukan dan sayang sekali kedudukan satu-satu Steve Cowet berhasil memper ya menyamakan kedudukan Korea Selatan menjadi satu-satu di laga kali ini sebuah kesalahan tadi ketika free kick para ya salah satu pemain Indonesia tertangkap handball dan penalti Hai untuk Korea Selatan dan berhasil di eksekusi oleh Steve Cowet ya dan ada free kick harus berat-hati Kim Jung Ki Jung wasi bola ke Kim Kyung ya Hai Gowet ke Wonsang berhasil di blog tadi tendangannya dan corner kick kembali untuk Indonesia dan korea Selatan sekarang ada corner kick untuk Indonesia Sadil Ramdhani akan ambil sudah lakukan Sadil tapi berhasil antispasi ada Victor dapatkan bola kali ini masih Victor Victor memasukkan penalti Victor Vingrao mencoba tendang dan corner kick kembali untuk Indonesia Hai dan Hai Sadram Dhani akan ambil sudah lakukan Sadil ke bagus kafis berat tadi tapi tidak berhasil Hai Samuel Yunus ke Gusti Bhatiyar Rahmat Rianto ke Bayu Pradana Gusti Bhatiyar mencoba langsung ke depan tadi sepertinya ya sampai menit ke-64 ini ya posisinya juga masih dikuasai oleh Indonesia ya 55-45 persen tadi berhasil antispasi oleh Sarah Hill dipergerakannya tapi masih bisa dapatkan bola Kim Kyung ke Steve Gowet crossing ketengah ada Wonsang disitu kosong dan untung Chaniago berhasil mengadispasi Steve Gowet mencoba cutback atau memberikan umpan ketengah dan langsung di clear sehatan oleh Saputro draw-in untuk Korea Selatan jika kita melihat formasi dari Korea Selatan mereka mengurangkan 433 ya disini dan ada throw-in untuk the book warrior sekarang Kim Seon-min kuasa bola Lee Sang-jun ke Lee Kim-jung ya Min mencoba langsung ke depan Steve Gowet melebar ke Lee Sang-jun Lee Sang-jun ke Steve Gowet crossing ke Padisab disana dan untung saya tadi Wonsang tendangannya masih tipis menyamping di sebelah kanan gawang Indonesia 15 menit terakhir di waktu normal dan Victor Fingreau akan mendapatkan kartu kuning di laga kali ini menit ke-76 tadi 10 menit terakhir ada free kick untuk Korea Selatan harus berada di para pemain Indonesia dan Chaniago berhasil menangkap bola saya tadi langsung ke depan ada Sadil Ramdhani tapi berhasil diantisipasi Wonsang kali ini kuasa bola masih Om Wonsang crossing ke tengah untung masih bisa diantisipasi oleh barisan pertanian Indonesia Victor Fingreau kali ini kuasa bola masih Victor mencoba mengumpan ke depan ada Hanis Agara Hanis Agara sendirian tapi tendangannya berhasil ditangkap oleh Jung Oh Jin saing sekali ya cool kick saya untuk Indonesia Victor dapatkan bola mencoba mengumpan ke samping tapi tidak berhasil Saputro ke Rahmat Rianto Syarahil Rahmat Rianto langsung ke depan ada Hanis Agara disana melebar ke Sadil Ramdhani tapi berhasil dipotong oleh Im Ho tadi Chang Wu ke Jun Jung Kim Kyung ke Gowet melebar ke Sang Jun harus berada di para pemain Indonesia Sang Jun ke Gowet Seon Ming ke Lee kali ini Wonsang ke Kyung Kuen dan Wonsang dapetkan bola berhasil ditepis tadi oleh Chaniago corner kick saya contoh Korea Selatan harus berada di para pemain Indonesia di kesempatan kali ini King Jung akan ambil sudah lakukan berhasil dan disipasi oleh Bayu Pradana Wonsang dapetkan bola Maksud saya Muhammad Pradana bukan bayu Pradana yaitu real life player Hai sekalau Muhammad Pradana pemen Hai generik dari football major sendiri ya dan ada corner kek untuk Korea Selatan kembali lagi di lima menit terakhir mungkin berhasil ditangkap oleh Abdul Chaniago menuju menit-menit terakhir gol untuk Korea Selatan Jiong Oh Jin mencoba langsung ke depan Dapet Agusti Bahtiar Sadir Ramdhani dapatkan bola mengubah arah serangan ke Victor Victor kali ini masih Victor sendirian Victor kuasa bola Victor mencoba crossing ada Sadir Ramdhani disitu tapi di hai 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 golnya saya jatuh Korea Selatan Hai tiga menit tambahan waktu di laga kali ini Hai korea Selatan Marfi Indonesia kedudukan sementara ini satu-satu dan Hai ya kita akan mulai ekstratem bawa pertama ya di laga kali ini Hai dan kita langsung saja mulai pertandingan ekstratem bawa pertama 15 menit Hai ya sang Jun kuasa bola kali ini sang Jun ke Sean Min Hai ya Korea Selatan sendiri memang memiliki peluang yang sudah mulai lebih dibantir pada kita ya 13 syuting dujuan target sementara Indonesia juga sudah mulai sama 13 syuting dujuan target Hai tapi sejarah secara positioning kita lebih unggul 53 berbanding 47 persen Hai di laga kali ini satu menit tambahan waktu dan berakhir sudah Hai setelah tembawa pertama kita langsung mulai saja ekstratem babak kedua Hai David Maulana ke Muhammad Pradana Pradana kali ini kuasa bola ke Syarahil Hai ke David Maulana Samuel Yunus ke David Maulana kembali mengumpan ada Sadun Ramdani disitu Gusti Bahtiar Gusti Bahtiar ke David Maulana tapi rumpanya berhasil potong langsung ke depan Hai kowe ke belakang keseming ya Saputra berhasil potong umpannya tapi clear saya masih belum akurat tadi untuk umpannya masih memak akurat Hai 10 menit terakhir di laga ekstratem babak kedua ada free cake Muhammad Pradana akan ambil kemudian sudah lakukan ada handi segera disitu tapi lebih dekat ke keeper Korea Selatan U23 yaitu Jiong Oh Jin Hai langsung ke depan saja Hai lebih dekat ke Abdul Chan ya gue tadi sundulan dari salah satu pemain Korea Selatan Hai Rahmat Rianto kali ini kuasa bola Hai Rahmat Rianto Hai mencoba ke Samuel Yunus Hai masih belum berhasil tadi umpan dari Rahmat Rianto Wonsang kali ini kuasa bola masih Wonsang melebar ke Hai Kim Kyung Kuen Keun Rahmat Rianto berhasil clearance saja tapi berhasil disambut oleh pemain Korea Selatan Hai Muhammad Pradana langsung depan masih belum berhasil tapi faktor Vink Rauh berhasil suruh bola Victor masih Victor sendiran Victor Victor pelanggaran sepertinya dilakukan oleh Hai salah satu pemain Korea Selatan tadi kepada Victor Vink Rauh dan Kim Sean Min mendapatkan kartu kuning di laga kali ini dan Indonesia memiliki kesempatan untuk unggul di laga kali ini Hai Hanis agar akan ambil penalti kali ini sudah lakukan tapi berhasil disaf sayang sekali Hai sebuah kesempatan unggul dari Indonesia tidak bisa dimanfaatkan oleh Hanis agar penalti yang gagal bisa menjadi penyesalan untuk para pemain Indonesia tentunya Hai Hai goal cake Hai David Molana kali ini kuasa bola Hai ke Sadil Ramdhani Hai Sadil Ramdhani kuasa bola masih Sadil mencoba melatih satu pemain Hanis agar ke Sadil Ramdhani Hai Sadil masih Sadil corner kick untuk Indonesia domban bisa dimanfaatkan di penghujung laga Hai strata yang babak kedua ini dan ada trowin Saputro ke Victor Hai mencoba crossing ke Gusti Bhatiyar ada disitu satu menit tambahan waktu di laga kali ini Gusti Bhatiyar mencoba crossing ketengah ada sambal Yunus sundul dan sundulannya masih Hai tipis saya tadi mengarah ke atas Hai Gawangkora Selatan hai 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 goal kick saja Oh Jin akan ambil Hai langsung ke depan Hai Muhammad Pradana langsung ke Hani Sagara dapatkan bola di sagara kali ini Hani Sagara umpanya berhasil dipotong oleh kijung tadi hai 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 ya Hai Korea Selatan bangun serangan kali ini Hai saputro langsung kliren saya tadi Hai trowin untuk Hai taibuk warrior Hai sang June akan ambil ya crossing ketengah David Molana berhasil antisipasi ini Hanis Sagara mencoba mengejar bola Hai dan berakhir sudah pertandingan Hai di ekstra time babak kedua ini kita langsung ke penalti dan Hai Gowet akan menjadi eksekutor pertama bagi Korea Selatan Hai nomor berhasil antisipasi dan satu kosong untuk Korea Selatan Hai selanjutnya Hai selanjutnya adalah David Molana Hai yang akan menjadi eksekutor kali ini sudah lakukan David Molana satu-satu Indonesia menyamakan kedudukan Hai eksekutor kedua Korea Selatan eom Won Sang mudah-mudahan bisa diantisipasi kali ini Hai sudah lakukan Hai sudah lakukan dan berhasil ditepis oleh Abdul Chaniago Hai ada kesempatan untuk Indonesia Hai unggul di bawah penalti kali ini Muhammad Pradana jadi eksekutor kedua Indonesia sudah lakukan dan berhasil menyeploskan bola ke Gawang Korea Selatan 2-1 Indonesia unggul sejauh ini Hai Im Chang Wu eksekutor ketiga Korea Selatan sudah lakukan dan berhasil membobol Gawang Indonesia 2-2 Hai Saputro menjadi eksekutor ketiga untuk Indonesia Hai mudah-mudahan bisa membobol Gawang Korea Selatan dan mudah saja tadi mengambil sebelah kanan datar bola Hai Hyun Gyu kali ini menjadi eksekutor keempat Korea Selatan kedudukan saat ini tiga-dua untuk Indonesia Sudah lakukan dan berhasil ditebak tadi sebenarnya arah bola tapi Hai masih belum bisa ditepis kali ini apakah ya tajuk dari tendangan menjadi redemption untuk Hani Sagara atau balas tindam Hani Sagara berhasil ditepis sayang sekali tiga-tiga Hai dua kali Hani Sagara melakukan tendangan penalti dan belum berhasil Hai Kijung akan ambil penalti kali ini dan empat tiga Korea Selatan unggul kembali tekanan datang dari kubu ya tekanan Hai menjadi milik kubu Indonesia kali ini Rahmat Rianto akan menjadi eksekutor kelima Indonesia Indonesia mudah-mudahan bisa menyamakan kedudukan Hai jadi empat-empat Hai Rahmat Rianto satu-lawan satu Rahmat Rianto dan berhasil empat sama Indonesia menyamakan kedudukan Sang Jun kali ini Lee Sang Jun eksekutor ke enam untuk Korea Selatan mudah-mudahan bisa ditepis Hai Ayo Abdul Sanago sudah lakukan dan lima-empat Korea Selatan saat ini unggul tekanan kembali ke kubu Indonesia Hai Syarahil jadi eksekutor ke enam Indonesia Kedudukan saat ini lima-empat Syarahil Ayo Syarahil Syarahil dan berhasil memaksa berlanjut ke penendang ke tujuh Jung Jun Hyung kali ini menjadi eksekutor ke tujuh Korea Selatan tendangan kaki kiri sepertinya sudah lakukan dan Enam lima Jun Hyung berhasil mengeksekusi bola dengan baik tadi Kusti Bahtiar seperti akan menjadi penendang selanjutnya untuk Indonesia mudah-mudahan kita bisa mengeksekusinya dengan baik Kusti Bahtiar Kusti Bahtiar kaki kiri dan berhasil enam sama kali ini Kim Sean Min menjadi eksekutor ke delapan untuk Korea Selatan mudah-mudahan bisa diantisipasi dan tujuh enam Kim Sean Min berhasil mengeksekusi bola dengan baik tadi mengeksekusi penalti dengan baik Victor Finkreu menjadi eksekutor ke delapan Indonesia mudah-mudahan bisa mengeksekusi bola dengan baik Victor Finkreu sudah lakukan dan tujuh-tujuh memaksa kedua tim memasuki penendang ke delap ke sembilan mungkin disini kim kyung ku keun akan mengambil dan berhasil membobol gawang Indonesia delapan tujuh saat ini kedudukan Sadil Ramdhani eksekutor ke sembilan kita tekanan berada di punggung Sadil Ramdhani kali ini mudah-mudahan bisa dieksekusi dengan baik oleh Sadil Ramdhani Sadil Ramdhani Sadil Ramdhani Sadil Ramdhani dan sayang sekali berhasil ditepis oleh keeper Korea Selatan dan kita sayangnya masih belum bisa memasuki babak final ASEAN Games tapi sebenarnya perjuangan yang sudah begitu baik ditunjukkan oleh para pemain kita bisa masuk sampai semifinal luar biasa dan di laga final nanti third place kita akan bertemu perebutan juara ketiga kita akan bertemu Uni Emirat Arab kemudian di final Cina U23 yang notabene adalah tuan rumah ASEAN Games 2022 akan bertemu dengan Korea Selatan yang notabene di laga tadi Cheong Oh Jin keeper dari Korea Selatan setelah timnas U23 gagal masuk laga final ASEAN Games 2022 timnas U23 masih memiliki kesempatan untuk memenangkan medali perunggu atau menjadi juara ketiga di ASEAN Games 2022 cabur sepak bola pergi tentunya dan di laga perebutan medali perunggu kita akan menghadapi Uni Emirat Arab yang kalah di semifinal menghadapi China dan kita langsung saja mulai pertandingannya dan kita langsung mulai kick off saja dan ini dia kedua kesebelasan sudah masuk ke lapangan pertandingan dimana Uni Emirat Arab dengan jerisi putih-putihnya sementara Indonesia dengan merah putih laga yang mengingatkan kita kembali ke babak 16 besar ASEAN Games 2018 dimana laga tersebut adalah laga yang sangat dramatis dimana Indonesia di waktu normal berhasil menahan berhasil menahan imbang Uni Emirat Arab 22 dengan goal yang dramatis sekali goal dari Stefan Udili Pali saat itu di injuri tem babak kedua tapi saat di babak adu penalti kita kalah ya ketika menghadapi Uni Emirat Arab dan kita tidak bisa melaju ke babak selanjutnya di ASEAN Games 2018 saat itu dan sudah ada 20 uang dari Indonesia Albad Wawi kuasa bola kali ini masih menguasa bola langsung ke depan saja berhasil dicuri bolanya sekarang bagus Kavi kuasa bola bagus Kavi bagus Kavi bagus Kavi mencoba tendang tapi berhasil di blok tadi dan corner kick saja untuk Indonesia ya jikalau Indonesia berhasil mendapatkan medali perunggu di kesempatan kali ini dan Sulaiman corner kick masih belum berhasil mendapatkan bola Witan Sulaiman mencoba crossing lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di sana Nur Hidayat berhasil direbut bolanya tadi ya jikalau Indonesia berhasil mendapatkan medali perunggu di pertandingan kali ini ini menjadi medali perunggu kedua kita setelah di tahun 1958 ASEAN Games di Jepang kalau sudah salah kita berhasil menang 4-1 atas India kalau tidak salah saat itu dan kita berhasil merebut medali perunggu di laga tersebut ya supriyadi bagus 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 tendang dan bagus berhasil membawa Indonesia unggul 1-0 di laga kali ini setelah terjadi banyak tendangan yang di blok dan kita bisa lihat ya lewat triplanya Saputra umpan ke Syarahil Syarahil ke Fendi bagus mencoba ke belakang tapi tidak berhasil supriyadi tendang berhasil di blok tadi tapi blocking membuat bola jatuh di kaki bagus kavi dan langsung tendang saja dan goal 1-0 Indonesia unggul sejauh ini dan ada throwing untuk Indonesia Asnawi ke Agung Fendi Ibrahim langsung ke depan saja tapi berhasil yang spesial Asnawi Mangku Alam Vermutakin ke Supriyadi tendang dan Supriyadi tendangannya begitu keras tapi masih belum terarah tadi posisi yang Indonesia unggul tipis 51 berbanding 49 persen dan ada freaky kali ini Almas Rowy berhasil di clearance tadi oleh Asnawi Ibrahim kuasa bola kali ini mencoba langsung ke depan tapi ada Hernando dapatkan bola ke Nur Hidayat Nur Hidayat Haji Haris ke Saputro Saputro ke Ferry Mutakin langsung ke depan ke Supriyadi masih biar hasil sempat dicuri Supriyadi sendiri dan Supri masih Supri masih Supri Supri tendang dan tendangan dari Supri berhasil ditepis oleh Albat Wawi tadi keeper dari Uni Emirat Arab kembali ada corner ke Kalino untuk Indonesia Witan Sulaiman akan ambil sudah lakukan Witan berhasil ditangkap sudah ditangkap oleh keeper Uni Emirat Arab tadi 15 menit terakhir di laga bawak pertama laga antara Indonesia menghadapi Uni Emirat Arab Ferry sudah lakukan tapi sayang sekali free kick masih menyamping di sebelah kiri gawang Uni Emirat Arab menjadi ajang balas dunap Indonesia tentunya di laga kali ini redemption game untuk ASEAN Games 2018 Agung Fendi mencoba menjar bola dapatkan bola Agung Fendi masih Agung Fendi ke Witan Sulaiman ke Syarahil Syarahil ke Nur Hidayat ke Ferry Mutakin masih Ferry Mutakin umpan tapi masih belum berhasil Saputro ke Supriyadi Witan Sulaiman ke Agung Fendi Agung Fendi masih Agung Fendi tendang dan tendang dari Agung Fendi tadi menyamping tipis saya tadi ke sebelah kanan ya cukup banyak sebenarnya peluang dari para pemain Indonesia 10 shooting tapi hanya 3 on target 1 menit tambahan waktu di lega box pertama dan berakhir sudah pertandingan box pertama dimana Indonesia sejauh ini unggul 1-0 kita langsung mulai pertandingan box kedua Ferry Mutakin ke Nur Hidayat Nur Hidayat ke Ferry Mutakin ke Syarahil melebar ke Saputro ke belakang ke Nur Hidayat tadi dan ada free kick Ferry Mutakin mudah-mudahan kali ini berhasil anispasi tidak berhasil Supri kali ini melebar ke Rahmat Tirianto Rahmat Tirianto mencoba crossing ke tengah tapi tidak ada pemain Indonesia yang memenangkan dua ludara tadi Ferry Mutakin mencoba umpan robosan kagung fan didapatkan bola cutback Bagus Kaffi disitu tapi sayang sekali tendangan dari Bagus Kaffi sayang sekali hanya mengarah ke atas gawang Uni Emirat Arab ya gawang sudah kosong tapi finishing yang kurang maksimal tadi dari Bagus Kaffi Syarahil wasibola ke Saputro ke Syarahil kembali ke Saputro ke Syarahil ke Ferry Mutakin ya sudah mendapatkan kartu kuning Ferry ke Supriyadi 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 tendang dan 2-0 Indonesia unggul atas Uni Emirat Arab di laga kali ini Ferry Mutakin over the top yang sangat baik umpan lambung yang sangat baik darinya berhasil di atau Syarahil memberikan umpan atau Ferry Mutakin kita lihat di replay kali ini ya Ferry Mutakin memberikan umpan ke Supriyadi luar biar sekali finishing dari Supriy quick Supriy 15 syuting namun target sudah diilisatkan Indonesia dengan posisi yang unggul 55 berbanding 45% goal kick langsung berpahan Bagus Kaffi berhasil menerima bola umpan ke Syarahil Supriyadi kali ini kuasa bola ke Saputro ke Supri masih Supri kuasa bola Supri mengumpan ke Syarahil Syarahil masih Syarahil ke Asnawi Mangkualam Asnawi mengumpan ke Witan Sulaiman ke Ferry Mutakin ke Syarahil ke Ferry Mutakin kembali ke Witan Sulaiman Agung Fendi ke Ferry Mutakin Supri masih Supri mengumpan ke Witan Sulaiman ke Supri kembali tendang dan berhasil ditepis tadi dan langsung di clearan saja tadi oleh para pemain dunia Emirat Arab U23 Asnawi Mangkualam melakukan rowan ke Agung Fendi balik ke Asnawi langsung crossing ke tengah Bagus Kavi ditangkap saja oleh Albat Wawi tenang dari Bagus Kavi tadi langsung ke depan dapatkan bola Almas Rui langsung di clearan saya tadi oleh salah satu fullback kiri Indonesia Ali Saleh dapatkan bola kali membawa serangan Uni Emirat Arab Masih Ali Saleh Ali Saleh pelanggaran sebenarnya dilakukan oleh Asnawi sayang sekali harus mendapatkan penalti Indonesia di laga kali ini pelanggaran Asnawi di kotak penalti kepada Ali Saleh sayang sekali membawa Indonesia mendapatkan hukuman penalti dan 1-2 Uni Emirat Arab memperkecil kedudukan Hamad Salim menjadi eksekutor tendangan penalti tadi dan berhasil sebenarnya bola sudah tertebak arahnya oleh Hernando tapi sayang sekali terlalu keras pria bola tadi dan reaksi yang kurang tanggap dari Hernando membuat kedudukan 1-2 kali ini Baloshi ke Altuna Iji ke Salim ke Harib masih Harib masih Harib mengumpan ke tengah berhasil anisipasi dan kembali penalti untuk Uni Emirat Arab dua kali sayang sekali ayo Indonesia apa yang terjadi Salim akan ambil kali ini sudah lakukan dan dua-dua Uni Emirat Arab menyamakan kedudukan atas Indonesia U23 apa yang terjadi di lima menit terakhir sebuah kesalahan dari bag kita mulai dari Asnawi kemudian Rahmat Rianto tadi membawa penalti ke kotak penalti kita dan berhasil eksekusi dengan baik oleh para pemain Uni Emirat Arab terawin untuk Uni Emirat Arab kali ini sudah lakukan kepada Harif Supri dapatkan bola kali ini Supri masih Supri membangun serangan Indonesia Supri dengan kecepatannya masih Supri masih Supri masuk penalti kali ini Supri mencoba umpan ke tengah Syarahil yang memberikan umpan tapi berhasil di blok ada Supri ke Syarahil kembali Syarahil ya umpannya terlalu deras tadi tidak ada yang menerima sayang sekali kita harus kebobolan 2 gol lewat penalti 2 kali bahkan Nur Hidayat kali ini kuasa bola masih Nur Hidayat ke Muhammad Pradana ke Asnawi masih Asnawi melebar ke Supri Supri sendirian Supri mencoba tendang dan flashing bola yang sangat baik tapi ditangkap saya dengan mudah oleh Albat Wawi 20 menit terakhir lagantara Uni Emirat Arab menghadapi Indonesia ada free cake Nur Hidayat akan ambil ke Gusti Batyar langsung ke Asnawi ke Muhammad Pradana kembali ke Asnawi ada Bagus ke belakang ke Saputro Saputro ke Muhammad Pradana Supri Agung Fendi masih Agung Fendi melewati satu pemain baik sekali mencoba tendang tapi ditangkap dengan mudah oleh Albat Wawi tendangan dari Agung Fendi tadi langsung ke depan saja Harif dapatkan bola kali ini membangun serangan Uni Emirat Arab masih Harif kuasa bola Harif crossing ketengah ada Ali Salih disitu sundul tapi untungnya sundulannya masih tipis tadi mengarah ke atas gawang Indonesia Frekek Almas Rowi sudah lakukan berhasilan dispasi oleh Rahmat Rianto tadi Al-Ali ke Eissa Eissa mengumpan Muhammad Pradana langsung depan ada Bagus Kavi masih Bagus Kavi sendirian Bagus Kavi kebelakang ke Samuel Yunus kali ini masih menyerang Indonesia Samuel Yunus crossing ada Bagus Kavi disitu sundul dan cool Indonesia kembali unggul lewat sundulan dari Bagus Kavi 32 ya crossing yang startback tadi dari Samuel Yunus saya kira tadi offside Bagus Kavi kebelakang mengantur tempo kembali para pemain Indonesia crossing dan mungkin pemain ini yang menyebabkan Bagus Kavi tidak offset bisa lihat kembali tanya ulannya jelas nomor 3 dari Uni Emirat Arab dan Indonesia unggul 3-2 saat ini di 11 menit terakhir ya umpannya ayo Hernando tetap fokus hari kali ini kuasa bola mengumpan ke Almaz Rui Almaz Rui tendang dan ditangkap saya dengan tangannya yang begitu luar biasa oleh Hernando sebenarnya Indonesia banyak melahirkan peluang 23 shooting 11 on target tapi saya yang on target on target shooting on target dari Indonesia tidak terlalu termasuk peluang yang klinis dan ada free kick untuk Amerat Arab dan masih belum berhasil 5 menit terakhir menuju atau tambahan waktu 5 menit menuju medali perunggu kita setelah beberapa tahun tentunya Nur Hidayat ke Rahmat Trianto balik ke Nur Hidayat langsung ke depan dan berakhir sudah lagu antara Uni Amerat Arab menghadapi Indonesia bagus kami menjadi best performer kita di kesempatan kali ini dan kita berhasil merebut medali perunggu dan kita akan lihat siapa yang menang di final masih belum ada sebelum dimainkan dan bagus kami menjadi main of the match di laga tadi Korea selatan yang memenangkan medali emas dan mempertahankan gelar juaranya di ASEAN Games dan mungkin itu saya teman teman untuk episode kali ini jangan lupa like komen komen dan subscribe sampai jumpa di episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton selamat 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 sub indo by broth3rmax